Timpus Labfor, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, Kebakaran Pondok Pesantren Miftahul Hoirot, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Disebutkan kedatangannya untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran bangunan di lantai dua pondok pesantren tersebut. Dia menjelaskan dari hasil olah TKP dikumpulkan beberapa barang bukti. Di antaranya instalasi listrik, kipas angin, soket listrik, dan abu sisa kebakatan. Dia menerangkan, barang bukti ini langsung dibawa untuk diperiksa di laboratorium. Selamat menikmati, barang bukti ini langsung dibawa untuk diperiksa 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 diperiksa. Bukan penyebab kebakaran. Nah, sebelum ke arah penyebab, kita nggak bisa kayak bukun ya, tanpa barang bukti kita nggak bisa bicara. Makanya kita cari barang bukti yang ada di TKB. Tadi udah kita kumpulkan beberapa barang bukti, termasuk instalasi listrik, kita daging pasangin, keberusahaan listrik, colokan, terus abu arang juga bisa berusaha, termasuk abu arang bisa kebacaran. Barang bukti-barang bukti ini harus kita periksa di laboratorium dengan menggunakan alat untuk bisa bicara ke penyebab kebacaran. Makanya kita butuh waktu paling cepat, satu hari lah besok kita selesaikan pemeriksaan barang bukti, baru bisa kita sembuhkan penyebab ini. Keterangan sementara dari saksi yang dibeset gimana? Wah, dari? Iya. Wah, emang. Ada dua. Jadi, kenapa korban? Karena aksesnya itu tertutup oleh api di situ. Api besar diakses tangganya. Makanya terus untuk jendela-jendela pun nggak bisa diakses karena setralisnya. Berapa sampel, Pak, yang diambil? Lebih dari dua sampel. Dua sampel. Siap. Siap. Siap.